2 Korintus pasal yang keempat, 16-18, demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Yang melebihi segala galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Lalu Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal 2 ayat 4-7. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dengan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Kemenangan di atas salib dalam seri salib tahun ini. Kemenangan atas kesementaraan menjadi subtema ketujuh di dalam perenungan pemikiran kita akan hidup sebagai orang percaya. Kejatuhan ke dalam dosa, sesudah telah berujung pada kematian. Manusia hanya hidup di kesementaraan. Nilai kekekalan tak lagi mewarnai hari-harinya. Sekalipun dalam gambar rupa Allah, diciptakanlah manusia yang segambar serupa dengan dia, yang hidup dalam kekekalan. Dari kesementaraan, dia menuju ke sana. Namun, sosor aku yang kekasih, kematian mengubah. Akibat dosa, menuju kekekalan, kebinasaan. Karena itu kemenangan atas kesementaraan menjadi pemikiran kita. Manusia hidup di kesementaraan. Manusia hidup lahir, tua, merosot menuju kepada kematian. Paulus mengungkapnya, manusia lahirnya kami semakin menurun saja. Manusia lahirnya kami semakin payah saja. Dan itu adalah kenyataan yang tak bisa kita tolak. Pengkotba mengukirkan bagaimana manusia akan mengalami permerosotan yang luar biasa. Ketika mata tak lagi mampu terang memandang. Ketika gigi penggilingan tak lagi bisa mengolah. Dia bicara bagaimana kita makin rontok dalam kualitas hidup kita. Tidak ada yang bisa menahannya. Segala teori kedoktoran mulai dimunculkan. Harapan dibangun akan masa depan. Kekacauan yang datang. Manusia melawan maut. Maka, segala macam alat mesin dipakai untuk memperpanjang hidup. Ironi. Manusia bermain dengan deritanya. Karena yang terjadi, hanya memperpanjang kesulitan di kesakitan. Saya mengunjungi seseorang. Sudah dua tahun koma. Dengan pengawasan 24 jam non-stop. Dua tahun. Entah untuk apa. Maka aku akan berkata kepadamu. Dalam baik hatimu, jangan sekali-kali. Kalau memang kondisiku sudah berat, lalu kau hidupkan aku dengan mesin. Biarkan aku bertemu dengan bapakku. Karena dia tahu kapan dia memanggilku. Dan aku tak hendak menundanya. Bergaullah dengan kebenaran. Maka kekekalan menjadi warna. Sehingga kesementaraan bukanlah ketakutan. Di kesementaraan, manusia berjalan menuju kematian. Di kesementaraan manusia berkarya. Namun tiada yang abadi. Semua menuju titik nadirnya. Pengkopah melukiskan. Anak manusia berusaha di matahari. Mereka pakat minum. Itu pun anugerah ilahi. Common grace. Alkitab mengajarkan. Matahari diberikan kepada semua manusia di kolong langit ini. Hukum alam diperlakukan. Siapa yang rajin akan pintar. Siapa yang kerja keras akan berhasil. Namun apakah manusia bisa mengerti kasih karunia Allah? Apakah manusia bersyukur untuk matahari? Tidak. Di bawah matahari yang membuat mereka bekerja. Yang diberikan Allah. Di sana manusia mengukir dosa hari ke hari. Betapa jahatnya kita. Surga menetap yurka. Tapi kita justru merajalela dengan hidup dosa. Keberhasilan demi keberhasilan. Rupiah demi rupiah. Kekuasaan demi kekuasaan. Yang kita lauk. Dengan mematikan orang lain. Menghabisi orang lain. Kita anggap sebagai kekuatan dan keunggulan. Ternyata manusia. Telah berubah. Dengan akal budi yang luar biasa. Menjadi biadab. Lebih daripada binatang. Binatang. Membunuh dengan istrinya. Binatang. Membunuh karena terdesak dan menyerang. Binatang. Membunuh karena laparnya. Tapi manusia bisa menghabisi dengan rencana. Menghabisi dengan senyumnya. Dan memakan orang. Padahal dia masih kenyang. Tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah puas. Kesementaraan kalau kita jalani. Dalam menapatilas perenungan pengkotbah. Tersentaklah kita sampai dia berkata. Semuanya sia-sia. Istilah sia-sia yang dipakai dalam pengkotbah. Kau mau mengatakan. Sementara. Hari ini ada besok tidak lagi. Sementara. Hari ini sehat besok bisa sakit. Sementara. Tidak ada yang bisa dipegang. Tidak ada yang bisa diandalkan. Dan itulah hidup. Engkau tidak bisa menolak. Ketika duka dan kepahitan datang. Dan engkau tidak bisa mengundang. Suka dan keserangan hadir di kehidupan. Semua bergerak. Seringkali di luar dukaan. Semakin hari. Kita semakin terpuruk di kesementaraan. Perjalanan panjang. Yang sejatinya pendek. Perjalanan panjang 70 tahun. Yang sejatinya pendek. Karena kita harus habiskan separoh. Kita masakan anak-anak. Lalu sekolah separoh. Kita pakai kerja. Tahu-tahu kumpulkan uang. Kita sudah lanjut usia. Tak sempat menikmati apa yang ada. Semua bergulir di telan waktu. Kita bekerja keras mengumpulkan uang. Kerja keras membuat kita. Keluar masuk rumah sakit. Dan menghabiskan uang. Kita mengambil dan mencari uang. Untuk keluarga kita. Supaya anak-anak bisa bahagia. Ternyata terlalu lama di luar rumah. Membuat anak kurang perhatian. Dan justru menjadi malapetaka. Siapa yang bisa mengatur hidup? Kebanggaanmu. Bisa jadi kesedihanmu. Sudu-sudara. Sementara. Di sana tidak ada yang pasti. Di kesementaraan yang pasti. Cuma satu. Yaitu kematian. Cepat atau lambat. Dia akan tiba. Cuma satu yang pasti. Kematian. Cepat atau lambat. Dia akan tiba. Tidak ada kepastian yang kau tiap hari. Hidup dalam kesukaan. Tidak ada kepastian yang kau tiap hari. Hidup juga dalam kesulitan. Semua serba sili berganti. Membuat hari-hari berjalan seperti misteri. Selesai hari ini. Esok apa lagi? Dan manusia berkutat. Coba menjamin hidupnya. Bukan saja hari ini. Besok minggu. Tetapi tahun depan. Dan berjauh. Sampai ke ujung sana. Itu sebab Tuhan kemudian berteriak. Hei kau yang percaya. Hidupmu hari ini cukup hari ini. Urusan besok aku akan pelihara. Bukan dia suruh kita malas tanpa plan. Tapi percaya. Dia tidak pernah lalai. Supaya hari ini. Apa yang bisa baik kau lakukan. Kau lakukan. Dan jangan kau tunggu hari esok. Dan hari ini. Kalau engkau bisa berkata. Tidak pada dosa. Gagakan tidak. Itulah perkelahian hari-hari kita. Tapi kesementaraan menggulung kita. Membuat kita terlena. Dan makin kehilangan arah. Hidup di kesementaraan. Tanpa Tuhan. Tawa manusia. Sebetulnya ironi yang mengerikan. Mengapa? Manusia tertawa dia dapat ini itu. Tapi kalau kita menonton film kehidupan. Sampai pada kegagalan. Kita tahu. Dia akan menuju pada kebinasaan. Sehingga tersentak di sana. Baru dia sadat. Dia sawah. Tapi dia tidak bisa kembali. Itu terjadi di dalam Alkitab. Cerita Lazarus dan orang kaya. Lazarus si miskin. Selalu hidup dalam kedukaan. Bersyukurlah dia tiba di pangkuan Bapak Abraham. Tetapi si kaya. Yang hidup dalam pesta pora dan foya-foya. Mendadak menyesal dan berkata. Ya Bapak Abraham. Tolong Lazarus kembali pada keluarga aku. Supaya beritahu apa yang kualami. Sehingga mereka tidak melakukan apa yang kulakukan. Tapi Abraham berkata. No. Tidak ada jarak untuk bula balik ke sana. Tidak pernah Lazarus bahkan untuk tujuan mulia pun turun dari sorga ke bumi lagi. Satu kali engkau naik. Itu kemuliaan yang besar. Saya tidak pernah bisa mengerti orang naik sorga dan turun lagi. Permohonan mulia. Ya Bapak Abraham tolong Lazarus turun. Beritahu keluarga aku. Supaya jangan seperti aku. Bagus sekali. Tapi tidak ada alasan mulia. Membuat Lazarus di sorga turun ke bumi. Apalagi cuma alasan recehan. Sudara-sudara. Abraham hanya menjawab sementara. Pada mereka ada kitab Musa. Sayang. Di kesementaraan. Perintah Tuhan tak dibaca dan tak dilakukan. Membuat mereka terhilang. Dan dia menyesal. Sesudah tiba di kematian yang mengerikan. Mau kembali. Untuk memperbaiki. Terlambat sudah. Saya suka Alkitab. Menjelajah ke semuanya. Saya suka Alkitab melihat dan merenung. Akhirnya seluruh potret kehidupan itu ada di sana. Makin hari makin mengertilah aku. Kenapa Paulus tiada gentar akan masa depan. Bahkan ketika agak busang. Nabi berkata. Jangan orang ini ke Yerusalem. Akan ditangkap. Diikat. Akan menderita. Dia niaya. Tapi Paulus mengucap satu kata. Yang membuat aku selalu percaya kalimat itu. Dan itulah mestinya. Hidup orang Kristen. Jangan menangis. Hai murid-muridku. Engkau hanya membuat hatiku berduka. Aku akan pergi. Karena memang. Untuk itulah aku dipanggil. Wow. Untuk apa kita dipanggil? Memikul salibnya. Menyangkal dirinya. Kemana kita diutus? Ke dunia. Sebagai domba. Kekawanan serikala. Apa yang kurang jelas disana. Jangan cengeng dalam perkelahian hidupmu. Jangan meminta yang Tuhan tidak sediakan bagimu. Tapi bagaimana belajar sesuai kehidupan Tuhan. Sebagai seorang pendeta. Aku tidak pernah berdoa. Supaya gereja yang Tuhan percayakan. Padahal aku jadi gereja yang besar. Tapi aku terus berdoa. Supaya jadi gereja yang benar. Itu bisnisku. Menjadi gereja benar. Bukan besar. Aku belajar dalam hidupku sebagai pendeta. Tidak akan pernah menghitung apa yang sudah kukerjakan. Aku hanya belajar menghitung. Apa yang belum kulakukan. Kesementaraan akan menggilas kita. Berjalan. Sepertinya kita sedang berpesta dan mengumpulkan sesuatu. Padahal berakhir dengan anti klimaks. Hati-hati. Jangan yang kau terjebak disana. Hati-hati. Jangan yang kau berpikir hidupmu sepertinya sudah punya. Dan yang kau merasa. Yang kau berjamin dalam hidupmu. Karena ada tumpukan harta benda. Karena yang kau punya kuasa. Ingat. Sia-sia. Sementara. Engkau akan berakhir hanya menjadi tulang belulang. Engkau tidak lebih daripada kuburan. Yang tampak indah di labur putih. Besar. Tapi isinya manusia tak berdaya. Terhukum. Di kekekalan neraka. Lalu bagaimana supaya kita jangan disitu. Kita harus menang atas kesementaraan. Bagaimana kita supaya dengan situ. Supaya kau tidak diikat oleh kesementaraan. Bagaimana aku bisa hidup di kesementaraan. Tapi tidak terikat dengan kesementaraan. Bagaimana aku di kesementaraan. Tapi tidak dikuasai oleh kesementaraan. Itu perkelahian orang percaya. Kesementaraan adalah lubang besar. Yang menolong seluruh kegiatan manusia. Mengurung dan menghancurkannya. Kata manusia harus punya kekuatan ekstra. Dari mana dapatnya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Yesus Kristus telah menang atas kesementaraan. Dia menaklukkan, mengalahkan, membuat kita mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Kematian Kristus di atas salib. Telah menyambung dan menghubungkan kesementaraan dengan kekekalan. Tiga hari di perut bumi. Menjadi satu kisah luar biasa. Yang memilah dan menyatakan kuasa. Ke neraka dan ke surga. Di atas kayu salib dia berkata. Kepada penyamun yang di sampingnya. Ketika penyamun itu percaya. Saat ini. Engkau bersama dengan aku. Di Firdaus. Lalu dia mati. Petrus berkata dia turun ke dalam neraka. Memproklamasikan Injil kepada orang zaman Nuh. Dan berkata. Hai kalian semuanya yang ada di neraka. Kalian disini. Karena tidak percaya apa yang dikatakan Nuh. Inilah yang dikatakan Nuh. Batra adalah Kristus Yesus yang penyelamat itu. Orang-orang yang dipenjara di neraka. Tak bisa apa-apa. Mereka tinggal di sana. Kristus menginjak neraka. Membuka surga. Bagi yang percaya padanya. Tetapi. Golgotha menceritakan pada kita. Yang percaya. Ironis. Gereja datang dari kegelapan. Karena seorang penyamun lah. Yang berkata. Tolong aku. Dan. Seorang kepala pasukan Roma yang kafir. Yang berkata. Dan memberikan pengakuan imannya. Sungguh. Dia itu. Anak Allah. Tapi para imam. Dengan jubah pendeta. Justru berpesta pora dalam dosa. Menjadi budak setan. Dalam baju. Kesucian. Mengerikan. Kalau kalian pikir kehancuran gereja. Karena orang luar. Engkau bodoh dan tidak mengerti apa-apa. Gereja kan hancur. Dari dalam. Dan rentok pada dirinya. Tidak ada lawan lebih berat dalam hidup ini. Kecuali. Hawa nafsu yang tidak terkendali. Tidak ada lawan berat dalam hidup ini. Kecuali. Diri kita sendiri. Jangan takut kalau gereja dilempar dengan bom. Jangan takut kalau gereja dianiaya. Ketika memperjuangkan Apercayt di Amerika. Supaya merdeka. Martin Luther King. Mengatakan kalimat yang sangat hebat. Hai kalian hamba-hamba kebencian. Lemparkan bom ke rumah kami. Bakar apa milik kami. Bunuh anak-anak kami. Tapi. Kami akan tetap mengasihi kalian. Martin Luther King. Doktor teologi dari Harvard University. Menunjukkan semangat yang hebat. Memahami kasih Allah. Dalam konteks. Yang aktual di kehidupan nyata. Itu membakar hatiku. Aku tahu kalimat itu. Tapi betapa tidak mudah. Kalau rumahku yang dibakar. Betapa tidak mudahnya. Kalau aku yang dianiaya. Betapa tidak mudahnya. Kalau anakku yang dibunuh. Memahami kehendak Allah. Menerobos kesementaraan. Terikat dengan kekekalan. Kemenangan yang tak terbanta. Oleh karena itu kematian Kristus. Yang menghubungkan kekekalan. Membuat orang percaya. Memandang ke sana. Kematian bukan lagi ketakutan. Aniaya bukan lagi apa-apa. Paulus berapa. Apa yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Dari kekekalan. Dia berteriak dari kesementaraan. Apa yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Dari kekekalan. Dia bilang apa. Ketelanjangan. No. Kelaparan. No. Pedang. No. Mati. Bukan. Tidak ada satupun. Karena kita lebih dari pemenang. Itu kalimat itu. Tapi kalimat itu didongkret. Diturunkan. Sekarang-kenan lebih dari pemenang. Hanyalah engkau sembuh dari sakit. Tidak punya uang. Punya uang. Maafkan aku jangan hina Alkitab. Itu keunggulan hebat. Dianiaya. Lapar. Tapi tetap setia. Itulah lebih dari pemenang. Saya membaca. Saya ngerti. Tapi hati susah menerimanya. Uduh. Kalau hidup begini. Tapi Rasul menjalannya. Jangan bilang tidak bisa. Bisa. Maka mulai lama langkah. Selangkah. Demi selangkah. Tidak semua kita beruntung mengalami penderitaan seperti para Rasul. Tapi semua kita punya kesempatan. Untuk hidup benar di kehidupan kita. Perhatikan kalimatku. Tidak semua kita beruntung mengalami penderitaan seperti para Rasul. Tapi semua kita punya kesempatan. Hidup benar di kehidupan kita. Di mana semangat kekekalan berkobar. Di kesementaraan ini. Kemenangan atas kesementaraan. Membuat orang percaya. Mulia di kehinaan. Bahagia di penderitaan. Kalimat Paulus menarik. Kami tidak tawar hati. Sekalipun manusia lahirnya. Kami semakin merosot ke bawah. Karena makin tua. Dan Paulus sakit-sakitan. Namun manusia rohani kami menanjak naik ke atas. Terjadi tarik menarik yang hebat. Loh saya ini kan ikut Tuhan. Kenapa satu makin tua. Makin sakit-sakit. Makin berat. Tapi sih ini makin mulia. Waduh. Itu seperti orang ditarik dari luar. Dan terbelah. Kuatkah engkau bertahan memegang itu. Menghubungkan kesementaraan dan kekekalan. Karena engkau harus di kesementaraan. Engkau berjalan di kesementaraan. Engkau tidak bisa melarikan diri menjadi pengecut. Lalu meninggalkan dunia dengan bunuh diri. Engkau tidak punya hak untuk itu. Engkau harus menghidupi-hidup ini. Dan engkau tidak boleh menghindarinya. Jangan pengecut. Jalani. Tapi pak makin tua. Hidup saya tidak ada rapat. Siapa bilang. Kalau dokter berkata hidupmu sisa dua hari. Artinya kau punya waktu dua hari. Memberitakan kebenaran. Jangan pernah merengk. Besok tim akan berangkat ke Papua. Dari Mika. Tahun ini kita mau mulai. Pelan-pelan untuk siapkan ongkos ini. Itu sudah mulai berasa ya. Saya bilang ada orang mau ambil bagian. Jalan saya. Tapi yang jadi persoalan sebetulnya bukan itu. Akankah kita dapat anak-anak yang cukup baik. Lalu kalau kita bawa. Akankah kemudian tidak jadi masalah. Ini panjang ceritanya. Persoalan hanya untuk mengurus anak Kalimantan. Sudah bebahan. Yang cukup berat. Tambah lagi Papua. Bukankah tambah berat. Tapi demi Tuhan yang hidup. Akanku hitung apa yang belum kulakukan. Kita belum melayani anak-anak Papua. Saya tidak akan jadikan alasan. Kita sudah melayani Kalimantan. Stop. No. Selagi napas ini masih ada. Selagi hidup ini masih diberikannya. Pak Bikman. Bapak masih ada jalan. Kalau Bapak sudah tidak ada. Ini belum tentu jalan. Itu bukan bisnisku. Hari ini pun bukan bisnisku. Itu bisnis Tuhanku. Aku cuma pekerjanya. Masa iya Tuhan tidak tahu bagaimana menolong Mika? Lebih dari itu. Masa iya Tuhan tidak tahu bagaimana menolong gereja reformasi Indonesia? Lebih dari itu. Bikman. Tidak lebih tidak kurang hanya sampah yang bisa jadi pupuk untuk menyuburkan apa di mana dia ada. Aku hanya sampah di gereja ini. Yang membuat kalian seperti pohon yang akan bertumbuh subur. Aku hanya sampah ke Kalimantan sana. Tetapi aku mau menjadi pupuk yang memberikan kehidupan itu. Biarlah Tuhan pakai aku. Di hidupku yang akan habis ini. Karena kalau pohon sudah hidup, sampahnya hilang. Tidak ada orang cari sampah. Cari buah. Mau belajar jadi sampah. Bagaimana hidup kita melakukan keendaknya sehingga betul-betul fakta kita makin merosot. Fakta kita makin sakit. Fakta kita makin berat. Fakta makin sulit. Tapi fakta kita makin mulia. Karena makin dekat dengan dia. Makin dekat dengan dia. Makin kita tua. Makin dekat kematian. Artinya, makin dekat pertemuan. Dengan kekekalan. Dengan Tuhan. Tidakkah engkau merindukan itu? Oleh karena itu, saudara-saudaraku. Orang percaya yang mati terhadap dosa. Maka kematian menjadi ubahan. Kebangkitan kekekalan. Kemarin kita sudah bicara. Bahwa orang percaya. Mati satu kali. Hidup dua kali. Tapi orang tidak percaya. Mereka hanya mengalami kematian dua kali. Orang percaya. Ketika ditibus dari dosa. Thanks God. Dia hidup gegap gempita. Lalu ketika dia mati. Paulus bilang itu cuma mengganti baju. Untuk berpindah kepada kekekalan. Thanks God. Dia hidup lagi untuk dua kali. Kekekalan. Tidak ada kematian. Kematian hanya adalah perpindahan. Dari sementara pada kekekalan. Dua kali hidup. Puji Tuhan. Tapi orang tidak percaya. Mengalami dua kali kematian. Satu kali mati di dalam dosa. Waktu dia mati. Masuk di penghukuman. Kekekalan. Kesementaraan. Menjadi sesuatu yang menakutkan. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita hidup di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berkelahi dengan semangat melayani dia. Ayo. Bahkan demi Tuhan. Walaupun kau harus sendirian. Jangan pernah lari. Tapi kalau kau anak Tuhan. Jangan pernah tinggalkan medan pertempuran. Bahkan ketika kau sendirian. Kau pun harus terus berjalan. Yakinilah kebenaran. Tidak selalu semua orang bisa menyukai kita. Tak mungkin itu. Tapi apakah kita selalu benar? Itu mimpi. Itulah yang harus kita kerjakan. Benar di hadapannya. Waktu kita benar di hadapan Tuhan. Ada yang suka sama kita. Ada. Ada yang benci. Banyak. Lebih banyak yang membencimu daripada yang menyukaimu. Itulah kebenaran. Pak, saya gak mau dibenci banyak orang. Saya mau semua orang suka pada saya. Jadilah bunglon. Jadilah oportunis. Maka semua orang suka padamu. Katakan saja ya dan jangan pernah bilang tidak. Maka hidupmu akan menjadi tidak berguna. Itu sebab Alkitab luar biasa. Iya untuk iya. Tidak untuk tidak. Lepas orang suka atau tidak. Pelajar untuk melakukan kehendak Allah. Bukan barang muda. Tapi harus dalam hidup ini. Karena itulah saudara-saudaraku. Masa depan orang percaya. Bukan hari esok. Masa depan kita itu bukan besok ya. Masa depan kita itu bukan lima tahun lagi. Masa depan kita bukan sepuluh tahun lagi. Masa depanmu bukan aku anak-anak besok nanti sekolah. Sudah selesai sekolah. Masa depanku kerja. Sudah kerja masa depanku menikah. Punya anak, punya cucu. Itu masa depan. No, 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 no. Itu ada di dalam gulungan kesementaraan. Itu perjalanan kehidupan. Masa depanmu lebih daripada itu. Apa itu Pak? Kekegalan. Itu sebab kesementaraan. Sakit pun kau bisa menyanyi. Menderita pun kau bisa bahagia. Sulit pun kau tetap bersyukur. Karena masa depanmu adalah kekekalan. Hidup kita sedang menuju ke surga mulia. Kalau betul engkau produk surga. Apa yang kau takutkan di kesementaraan? Saya tidak pernah belajar untuk menahan-nahan pengeluaran untuk pelayanan. Minimum pribadiku. Dan aku akan bertanggung jawab pada tiap rejekiku. Untuk sebuah kebaikan. Aku tidak akan pernah mengirit pengeluaranku. Aku akan bertanggung jawab pada tiap pengeluaran dan mengelolanya. Karena memang tidak boleh boros-borosan. Tuhan juga marah. Tetapi Tuhan pun akan murka. Kalau aku menahannya untuk berbuat kebaikan. Hari esokku. Jangankan hari esok. Matiku pun dia jamin. Kenapa aku takut? Dia yang berkata. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan padamu. Maka bisnisku adalah bisnis bagaimana hidup benar. Kalau aku hidup benar pasti dipeliharanya. Ingat. Masa depan kita bukan soal besok 10-20 tahun. Kalau itu yang kau pikirkan masa depan. Waktu kau bilang. Wah aku mencapai masa depan puncak. Aku sudah kaya. Aku punya ini punya itu. Tapi kau lupa. Kau juga punya usia 70. Dan dikit lagi mau mati. Waktu kau kibarkan bendera menangmu. Gong maus sudah melonceng. Tinggal tunggu 2-3 lonceng kau mati. Dan kau menuju kebinasaan kekal. Seperti orang kaya dan Lazarus. Sebaliknya. Ketika kau menderita dalam kepahitan. Sepertinya Tuhan tidak pelihara. Jadi pengemis jadi gembel. Minta-minta makan berbut anjing. Sepertinya Tuhan tidak adil. Tetapi tahukah kau kisah Lazarus. Kepangkuan Abraham dia pergi. Kalau kau kaya. Ingatlah Yusuf Arimatea. Yang kau menempatkan dirinya di kekayaannya. Menjadi murid Kristus Yesus Tuhannya. Kalau kau berhasil dengan kekuasaan. Ingatlah Yusuf di perjanjian lama. Yang tahu kekuasaan. Bukan untuk dirinya. Tapi bagaimana Tuhan pakai dia. Menolong keluarganya. Oh God. Indah sekali hidup itu. Maka apapun judul hidupmu. Entah engkau diberi kekuasaan. Posisi jabatan. Entah engkau diberi kekayaan. Menjadi seorang kaya. Entah engkau mahasiswa. Entah engkau apapun. Maka di sisimu. Di posisimu. Lakukanlah kehendaknya. Barulah kau mengerti. Artinya. Bahagia. Kemenangan atas kesementaraan. Membuat orang percaya. Bisa maksimal. Menjalani dan menikmati kehidupan ini. Bayangkan. Kalau engkau bisa bahagia di penderitaan. Bayangkan seperti rasul itu digebukin. Dihajar. Di sesah. Lalu keluar. Alkitab mencatat. Maka keluarlah mereka. Dengan gembira. Karena mereka boleh menderita. Untuk Yesus. Waduh Petrus dan kawan-kawan. Gembira ketika pertama kali dihajar. Sekarang mereka boleh menikmati anugerah ilahi. Lalu siapa yang bisa bikin orang ini susah? Beritahu aku. Dicambuk dihajar. Berbahagia. Dimasukin penjara. Nyanyi. Mau dibunuh. Tenang. Dibalikan salibnya. Petrus masih bilang terlalu mulia mati seperti ini. Cincang sekalian. Karena diingatnya. Gurunya mati tersalib. Dan dia pernah menyangkalnya. Orang mana yang bisa bikin orang seperti ini susah? Hanya satu kesusahan mereka. Kalau mereka gagal melakukan kenda Allah. Hanya satu kesusahan mereka. Kalau mereka jadi berdosa. Hanya satu kesusahan mereka. Kalau mereka tidak menjalankan apa yang Tuhan mau. Karena itu Paulus berteriak. Celakalah aku. Tunci kalau aku berhenti memberitakan Injil itu. Dia tidak pernah bilang. Celaka aku kalau tidak punya uang. Tidak. Kalau perlu bikin tenda. Dia bikin. Demi penginjilan. Tetapi dia bukan bisnis. Bedakan. Pekerjaan Paulus membuat tenda. Di kelengkangan waktu. Dan tidak mau membebani lain. Dia kerjakan. Lalu dia pergi. Tapi dia bukan pedagang. Ini menjadi penting susah. Bagaimana kita menggumuli hidup kita. Sehingga dia betul-betul menikmati. Menikmati. Itu sebab tadi ku katakan. Siapa yang lain bisa memisahkan kita dari kesementaraan ke kekekalan. Tidak ketelanjangan. Tidak pedang. Tidak kematian. Tidak ada apapun. Betapa bahagianya. Belajarlah menemukan kebahagiaan. Bukan pada rupiamu. Tapi waktu ribu itu kau pakai menolong orang susah dalam hidupnya. Dan orang itu tersenyum. Punya nilai hidup karena rupiamu. Baru yang kau tahu artinya bahagia. Bukan uang rupiamu. Tapi rupiamu menolong orang yang lainnya. Bahagialah engkau. Itu sebab ku katakan. Kalaupun kita harus sendirian. Menjalankan kebenaran. Jalankanlah. Jangan pernah lari. Oleh karena itu sesuatu menang atas kesementaraan. Biarlah kita bertanya kepada diri kita. Sudahkah kita menang atas kesementaraan? Sudahkah kita menang atas kesementaraan? Mari kita ukur kualitas diri kita. Dalam memaknai hidup ini. Kalau menang atas kesementaraan. Ukuran hidupmu hanya sekedar materi. Demi Tuhan yang hidup. Ijinkan aku mengingatkanmu. Jangankan Alkitab. Meslo pun memandang engkau rendah. Abraham Meslo. Membuat satu teori piramida. Dari lima sekarang jadi tujuh. Security. Lalu dia bilang mula-mula. Materi security. Terus love. Self-actualization. Bagaimana itu berkembang pada dirinya. Orang-orang paling level bawah itu materi. Semua orang kerja. Semua orang melayani. Materi paling rendah. Sandang, tangan, papan. Itulah kerjanya. Tapi kalau sudah naik sedikit ya. Dia akan berpikir tentang security. Security adalah rasa aman, nyaman, tenang. Jadi dia bilang gini. Uang gak penting banyak-banyak. Buat apa punya banyak uang. Rasa gak tenang. Dia mulai belajar. Bisa ngerem. Cari uang. Tapi dia menenangkan dirinya. Lalu yang ketiga nanti level. Sudah dia tenang. Lalu dia pikir. Buat apa aku tenang-tenang sendiri ya. Tapi tidak bagi-bagi yang lain. Dia mulai berpikir tentang love. Mencintai, dicintai. Karena hidup adalah share. Berbagi. Lalu dia mulai memikirkan lagi. Bagaimana lagi ya. Oh self-esteem. Harga diri. Bagaimana hidupnya punya pride yang tinggi. Gak ada orang bisa beli kepalanya. Saya selalu memegang prinsip itu penting. Saya kerjakan banyak hal. Saya tidak mau berhitung apa hasilnya. Saya akan menolong siapapun. Karena memang saya harus tolong. Dapat apa tidak bukan bisnisku itu. Bisnisku adalah mengerjakan apa yang harusku kerjakan. Supaya Tuhanku dipermuliakan. Self-esteem. Harga diri. Ya saya paling jengkel kalau orang undang saya kotbah. Pak ke tempat kita pak. Pak lumayan jemaat kita itu ada banyak pak. Kolektenya besar. Ubali benci saya dengar itu. Emang kalau jemaatmu banyak. Kolektenya banyak. Kenapa? Makin saya tidak akan mau datang. Saya punya beberapa kelompok PA. Kadang ada yang bilang. Pak kita kecil gimana pak. Bagi ku bukan berapa banyak orang yang ikut. Tapi mau belajar apa tidak. Komitmen lebih kuhargai. Daripada jumlah orang. Buat apa punya jumlah banyak. Tapi kamu tidak punya komitmen. Komitmen jauh lebih penting. Upahku datang dari Tuhan. Yuk kita belajar yuk. Sehingga tiap orang menemukan hidup itu. Dan kalau aku mati rinduku cuma satu. Banyak yang menangisiku. Bukan nangis bilang. Aduh kenapa mati itu pendeta utangnya belum bayar. Kalau itu tangisanmu. Aku bangun lagi dari kuburku. Mana berani aku menghadap Tuhan. Hidupku tidak beres. Itu orang mati gila. Dia tipu aku. Dia ambil punya aku. Mana bisa aku mati seperti itu. Aku akan berkelahi. Karena itu aku belajar. Dalam kebodohan, kelemahan, kekuranganku. Aku mau pelan-pelan. Melakukan apa yang Tuhan ku mau. Aku sadar. Tak mudah. Tapi harus. Yuk kita sama-sama. Karena itu kita ukur diri kita. Kualitas kita dalam memaknai kehidupan ini kayak apa. Jadi jangan lagi di level materi. Naik dikit dong security. Tapi surya itu masih level rendah. Naik lagi dong ketiga. Materi, security, love. Mulai bagi-bagi hidup lah. Naik lagi yuk. Self-esteem punya harga diri lah. Jangan coba sana lompak sini ya. Kayak bajing loncat. Orang bilang tidak punya kesetiaan. Tidak punya loyalitas. Ini paling memalukan orang seperti ini. Baru terakhir apa? Self-actualization. Self-actualization memang mengaktualisasi diri. Sehingga orang hidup seperti lilin yang nyala. Semuanya terang. Lilinnya habis. Dia selesai. Tapi dia sudah menerangi kehidupan. Selama dia hidup. Semua kita akan selesai seperti lilin mati ya. Tapi apakah mati kita telah menerangi dunia? Aku selalu menghitung berapa jejak yang sudah ada. Maka aku hitung lagi berapa jejak yang belum ada. Nah inilah bisnisku. Menghitung jejak yang belum. Yang belum. Yang belum. Yang belum. Yang belum. Banyak outstanding order yang saya mesti kerjakan. Tapi kadang-kadang yang sudah mau bikin gini. Mau kesana. Eh di internal. Kenapa gerubuk? Kenapa? Mesti ada yang dikerjain lagi. Duduk lagi sebentar. Mau keluar lagi. Gerubuk lagi. Gak gampang. Mauku pun ternyata. Hanya bisa. Kalau Tuhan ku mau. Maka mau ku pun melayani dia. Tidak pernah bisa. Kalau dia tidak mau. Sadar lagi. Itulah keterikatan pada kekekalan. Orang percaya. Harus tangguh. Ya dalam menjalani kesementaraan. Jangan ditarik. Jangan tergoda dengan kesementaraan. Bagaimana kita menjalani dan menalukannya. Itu kehidupan kita. Kita boleh kehilangan orang yang kita cintai. Sedih. Tapi tidak histeris dan lupa diri. Kita boleh kehilangan uang kita. Karena sebuah perhitungan yang salah. Tidak mengapa. Tapi belajar terus setia dan mengiring dia. Kita boleh mengalami sakit dan dokter ponis tidak tertolong. Tidak persoalan. Sakitku memang iya. Tapi masa iya. Hidupku hanya itu. Nope. Jalani. Aku bersyukur pada Tuhan dan aku akan berteriak kepadamu. Jantungku tidak makin bagus. Thanks God. Karena aktual. Tahun 2000 saya operasi. 2014 posisinya sama eleknya. Karena dengan jujur saya melanggar apa yang semestinya. Tidak boleh terlalu capek. Tapi bagaimana mengerjakan Kalimantan tidak capek. Bagaimana mau urus Papua tidak capek. Bagaimana mau masuk kita bisa siaran televisi, radio tidak capek. Mana mungkin. Bagaimana mau kotban tidak capek. Bagaimana mau ngajar tidak capek. Omong kosong itu. Aku tidak tahu mengapa Tuhan buat itu. Tapi satu yang aku tahu. Hidupku miliknya dan aku berdoa. Tuhan aku pergi ke dokter. Aku cekap rutin. Aku makan obatku. Satu yang aku tahu harus kulakukan apa yang kulakukan. Kalau akibat pelayananku umurku semakin pendek. Sejatinya tidak pernah. Karena pelayananku umurku pendek. Tapi kalau dia mau panggil aku. Maka itu bisnis dia. Boleh hidup semakin merosot. Lahiri ya. Tapi manusia batinnya kita harus semakin mulia. Wah saudara-saudara. Mari kita buat bisnis besar dalam hidup kita. Dan akhirnya. Bagaimana kita bersemangat menjalani kehidupan ini. Karena hidup kita adalah menuju kepada kegagalan. Hidup kita menuju ke kegagalan. Karena itu. Jangan ada duka dalam hidupmu. Berdukalah kalau kau berbuat dosa. Tapi jangan pernah berduka hanya karena kehilangan rupiah. Berdukalah karena kau lalai melayani Tuhan. Tapi jangan pernah lupa hanya karena kau diponis sakit. Jangan pernah duka untuk hal-hal seperti itu. Karena memang orang Kristen yang sudah ditebus tidak mungkin berduka. Hidupnya bersuka. Itu sebab Paulus berkata bersuka citalah senantiasa. Merdekakan hidupmu dari ukuran apapun. Maka jalanilah hari-harimu. Kalau kalian tanya Pak Bikman. Bapak gak punya keinginan ini keinginan itu. Omong kosong kalau aku bilang aku gak pengen. Omong kosong kalau aku bilang aku gak suka mobil mewah. Bodoh pembohong. Kalau aku bilang aku tidak suka rumah mewah rumah bagus. Pembohong itu. Kadang-kadang aku masih suka duduk-duduk pikir-pikir. Tuhan. Tahu-tahu ada konglomengrat. Dilihatnya aku baik. Lalu dia dekat mati. Dia bilang. Bikman. Semua saya wariskan untuk kamu. Langsung kuatur ya. Jakarta Barat Pusat semua ku bangun gereja. Wah itulah ku bayangkan kan. Kuatur gini. Ku bikin yang bagus-bagus semuanya. It's my dream. Habis itu aku tepuk. Sadar. Senyum kecut. Malu lalu dua lagi. Tuhan ampun. Aku selalu mau jadi hero. Aku selalu mau jadi hebat kan. Kalau kaya bahaya kan keren gitu ya. Dan aku pikir aku bisa semuanya. Godahan itu ada. Ada. Siapa bilang gak? Siapa bilang tidak? Oleh karena itulah. Cita-cita boleh saja kita buat. Tapi menaklukkan di kakinya. Karena jangan lupa. Sementara bisa menjebak. Kekekalan yang menyelamatkan kita. Yuk. Pelan. Hati-hati. Yang muda-muda. Hati-hati. Jangan anggap remeh hidup ini. Dengarkan kalimat orang tua dan jangan semaumu. Jalani hari-harimu. Supaya hidupmu berkenan kepadanya. Melakukan seperti apa yang dia mau. Biarlah Tuhan menolong kita. Biarlah Tuhan memimpin kita. Melewati kesementaraan. Menuju pada kekekalan. Kibarkan panji kemenangan. Hanya ada duka karena berbuat dosa. Karena sejatinya. Suka warna kita. Karena suka. Adalah buah. Sorga. Yang bawa kita. Pada kekekalan. Terima kasih. 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 Terima kasih.